Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama Sade Channel Di video kali ini saya ingin berbagi tutorial bagaimana caranya melakukan screenshot panjang pada HP Infinix Smart 5 ya teman-teman Ya namun sebelum lanjut buat teman-teman yang baru bergabung jangan lupa like, subscribe, serta komentar di bawah ya Ya buat semuanya saya ucapkan terima kasih Ya untuk melakukan screenshot panjang pada HP Infinix Smart 5 caranya juga sangat gampang sekali teman-teman disini kita tidak perlu memakai aplikasi dari Play Store atau aplikasi ketiga kita cukup menggunakan aplikasi bawaan ya fitur ini sudah tersedia pada HP Infinix Smart 5 cara yang pertama yaitu kita tentukan dulu di bagian mana kita melakukan screenshot panjang sebagai contoh disini saya akan melakukan screenshot disini ya teman-teman ya kita cari yang bisa yang memanjang ke bawah yang bisa di scroll ke bawah seperti ini ya kemudian kita screenshot seperti biasa kita pilih tangkapan kalau seperti ini kemudian tekan screenshot ya terus caranya kita gulir ke bawah seperti ini teman-teman sampai selesai ya disini ada tulisan anda telah mencapai batas panjang setelah itu kita klik akhiri screenshot ya dan untuk hasilnya panjang seperti ini ya teman-teman setelah jika sudah kemudian tekan selesai ya dan untuk melihat hasilnya kita bisa lihat di gallery ya teman-teman ya dan untuk hasilnya seperti ini teman-teman oke teman-teman itulah tadi tutorial bagaimana caranya melakukan screenshot panjang pada hp infinix smart 5 semoga bermanfaat ya sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh